halo halo jumpa lagi dengan simbok sebelum simbok ucapkan maturungnya sudah subscribe lihat video simbok begitu teman-teman semua ya semoga selesai selalu amin hari ini simbok akan membuat yang manis-manis ya untuk tajil bulan puasa ya sebentar lagi puasa simbok akan membuat kue tok warna-warni ala simbok ini untuk untinya ya isinya 250 gram kacang hijau kupeng dari rendam simbok selama dua jam satu lembar daun pandan ini untuk untinya ya 200 gram gula Hai 100 ml santan garam saneli nah ini untuk adonan kue toknya ya teman-teman ya 250 gram tepung ketan 2 sendok makan tepung serigu 250 gram santan ini pewarnanya hijau kuning ungu dan merah raneli selamat mencoba kue tok warna-warni ala simbok salam sehat dari simbok maturungu pertama simbok akan ngukus kacang hijaunya ya teman-teman ya kasih daun pandan yang sudah dikus-kus simbok selama 15 menit sudah matang ya teman-teman ya lalu matikan simbok terus diblender sama simbok ya simbok akan memblender kacang hijaunya sudah kukus ya kasih 100 ml santan 200 gram gula dan garam sejumput blender sampai halus ya teman-teman ya blendernya ya setelah diblender ya halus dimasak sebentar sama simbok ya lima menit sampai kali seperti ini ya teman-teman ya bisa dibentuk matikan kompornya teman-teman tangan simbok udah bersih ya terus diambil segini terus dibulat-bulatkan seperti ini teman-teman ya lakukan sampai selesai teman-teman simbok akan merebus santannya lebih dulu ya untuk adonan kok eh adonan apa itu kue tok ya kasih sejumput garam supaya gurih ya teman-teman ya seperti sampai mendidih ya teman-teman simbok akan mengadoni kue dasarnya ya tambah 2 sendok makan terigu paneli 1 sendok teh diaduk-aduk biarkan sampai merata lalu masukkan santan hangat-hangat ya sedikit demi sedikit ya teman-teman ya diaduk-aduk sampai merata lagi Hai karena ini harus diuleni dengan kali simbok pakai tangan ya sudah bersih tangannya ya teman-teman ini adonan dasarnya ya simbok bagi empat kasih pewarna merah satu tetes pewarna hijau satu tetes pewarna kuning satu tetes pewarna ungu satu tetes nanti lalu di campur gini ya pakai tangan aja sudah bersih tangannya ya teman-teman ya seperti ini ya teman-teman ya adonan dasarnya ya nanti lalu dibentuk sama simbok teman-teman ini isi kacang hijau nya ya sudah dibelat-belatkan kecil-kecil sama simbok lalu simbok ambil adonan sedikit gini ya teman-teman ya segini tangannya semua sudah bersih ya bulat-bulat kan gini ya teman-teman ya lakukan sampai selesai simbok akan ngukus ya kue toknya selama 15 menit ya teman-teman lakukan sampai selesai tutupnya pakai serbet ya teman-teman ya biar airnya nggak turun kebawah ini sudah 15 menit ya teman-teman ya lagi angkat sama simbok ini kue tok warna-warninya sudah jadi ya eh selamat mencoba resepnya simbok dan matrun sudah subscribe lihat video simbok salam sehat ya simbok matrun umum mau dicoba ngir sehat ya teman-teman oh lembut banget teman-teman isinya ya kacang hijau mulur hahaha mulur seperti kejumosarela Bismillahirrahmanirrahim enak banget teman-teman buri dari santannya ya dari kacang hijau nya sehat ya teman-teman ya